Baik disini mencoba untuk menjelaskan silsilah dari Kutus Tuhak, Dinasti Tuhak, Sultan Banjar Sembinal Penembahan Kuning Camidullah Dan dengan Sultan Banjar ke-9, Sultan Camidullah I sebagai Dinasti Anum Jadi ada dua pecah kerajaan Dinasti Anum dan Dinasti Tuhak atau Tutus Tuhak Penembahan Kuning dan Tutus Anum Itu Sultan Sepuh dari Banjar Ya, Sultan Sepuh dari Banjar Tamidullah I ini berputra Sultan Suleman Ramadullah Sedangkan yang jauh nih, Sultan Sepuh ini berputra ya Ada Sultan Muhammad, Baru Sumat, Taliluang, ini sebelah kanan Dan yang dari Penembahan Kuning ini melahirkan Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah Muhammadillah Ya, ini Dinasti Tuhak dan Dinasti Anumnya adalah Sultan Tamidullah II Penembahan Batu Sultan Tamidullah I ini kenalnya Sunan Lata Alam ya Yang mengawini Putri dari Dinasti Tuhak Tujuannya adalah disini merukunkan ya Jadi, dicatat Pertama merukunkan adalah Putri Lawiah Ya, merukunkan dari seorang Putri ini merukunkan dua kerajaan Dinasti Tuhak dan Dinasti Anum Ya, lanjut ke berikutnya adalah Melahirkan Sultan Suleman Ramadullah Jadi, ibu dari Sultan Suleman ini adalah Putri Lawiah Binti Dinasti Tuhak Jadi, dicatat Sultan Banjar Sultan Suleman ibunya adalah Putri Lawiah dari Dinasti Tuhak, Tutus Tuhak Ya, kalau dicatat itu Jadi, ini yang pertama Merukunkan yang pertama Terus, yang kedua Merukunkan yang kedua adalah Anak dari Sultan Suleman Dinasti Anum ini diperistri oleh Pangeran Masbud Anak dari Sultan Amir Sultan Amir ini di Dinasti Tuhak, Tutus Tuhak Mengambil istri putri dari Dinasti Anum Namanya Gusti Khadija Ya, anak dari Sultan Suleman Nah, masih saudara dengan Sultan Adam Jadi, Pangeran Masbud dan Sultan Banjar ini ya Sekaris Nah, Sultan Adam ini Menikahi Nyai Ratu Kamalasari Melahirkan Sultan Muda Abdul Rahman Jadi, Sultan Suleman Menurunkan Sultan Adam Gantiko adalah lanjut Sultan Muda Abdul Rahman Ya Nah, yang Pangeran Masbud ini melahirkan Pangeran Antasari Pau dicatat Pangeran Antasari Pangeran Antasari Pangeran Antasari Ini adalah pamannya Mangku Bumi Wira Kusuma Pangeran Antasari Ini adalah pamannya Tamjidillah Perlu dicatatnya Paman Karena anak-anak Sultan Muda Abdul Rahman Hidayatullah Tamjidillah Wira Kusuma Ya Ini manggilnya paman ini Sama Pangeran Antasari Ini manggilnya paman Paman Jadi, kalau mereka ini Pongakan ya Ingat puluh catat itu Paman Oke Nah, istri Pangeran Antasari Ini adalah Ratu Antasari Binti Sultan Adam Binti Sultan Adam Ya Jadi Tutus Tuka ini Mengawini Ya Mengambil istri Dari Tutus Anom Untuk merupunkan Jadi, Pangeran Antasari ini Mengambil istri Dari Anak Sultan A Adam Kalau dicatat disini Kalau digalis tebelin Pangeran Antasari Mengambil Ya Anak dari Sultan Adam Dan Sultan Mudara Abdul Rahman Mengambil Adik Antasari Ingat Disini Tutus Tuka Dan disini Ingin merupunkan Ingin merupunkan Binti Binti Tuhan Binti Binti Coba merupunkan Coba merupunkan Yaitu Anak Sultan Adam Di beristri Pangeran Antasari Adik Pangeran Antasari Dibat Sultan Mudah Abu Rahman Untuk merupunkan Ya Lanjut Lanjut Tidak sampai disitu saja Perhukunannya Tukup Ant saling tukup Ant saling tukup